Enam penumpang kereta api terjebak di lift yang berada di lantai 2 stasiun Cimekar selama 40 menit pada minggu, 9 April 2023, siang, proses evakuasi yang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung berlangsung histeris. Pasalnya, warga yang terjebak dalam lift itu ada yang sedang kondisi hamil dan dua lansia. Danru Diskar PB Kota Bandung, Toto Yuhasmana, mengatakan, kejadian berlangsung sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dirinya mengatakan, lift yang menampung enam orang. Tersebut mengalami macet di lantai 2 secara tiba-tiba, enam orang yang terjebak dalam lift berhasil kami evakuasi dalam kurun waktu 40 menit dengan menggunakan alat koligan dan combi tools, ucap Toto Yusuf saat dihubungi tribun jabar. ID, Senin, 10 April 2023, pagi, ada pun korban yang terjebak dalam lift tersebut, Toto mengatakan, ada Neni, 40, Mariyati, 70, Riz, 58, Siti, 42, Aira, 14, dan Meidina, 14, ada ibu hamil dan dua lansia serta dua orang anak yang terjebak dalam lift, ucapnya. Sementara itu, Menir Humas PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung Mahendro Trang Bawono mengatakan, lift yang macet tersebut disebabkan oleh gangguan teknis, dirinya menyampaikan permintaan maaf dari PT KAI atas kejadian penumpang terjebak. Dalam lift itu, Ia mengatakan, PT KAI Daop 2 Bandung berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan dan Balai Teknik Perkereta Apian Bandung, selaku pemilik proyek. Untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, saat ini, ia mengatakan, gangguan operasional lift di stasiun Cimekar itu tengah diperbaiki secara bertahap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.